Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di video kali ini kita akan membahas transaksi pembiayaan murobaha Di video sebelumnya kita sudah membahas transaksi pembiayaan murobaha Namun melalui kooperasi Untuk kali ini kita mencoba membahas tentang pembiayaan murobaha yang melalui nasabah langsung Tanpa melalui kooperasi Bedanya adalah kalau di transaksi melalui kooperasi Kita harus melakukan transaksi pembelian barang terlebih dahulu Namun jika langsung di nasabah Kita langsung masuk ke pembiayaan Kemudian kita pilih baru Sampai dengan muncul form seperti ini Ambil anggota Ambil data anggotanya Contohnya atas nama Tina Pilih Kemudian isi nomor pembiayaan Di nomor pembiayaan ini Saya mempunyai standar kode Strip Nomor anggota Strip Tahun Dan bulan Kemudian selanjutnya produk pembiayaan Sama dengan sebelumnya Dipilih dengan murobaha Jangka waktu diisi Dan periode angsuran diisi Nah bedanya adalah disini Pembelian via adalah dipilih pembelian via langsung Nama barang diisi Contohnya adalah laptop Asus Kemudian Harga barangnya diisi Contohnya 5 juta rupiah Harga jualnya adalah Contohnya 6 juta Nomor kuatan saya diisi Kemudian dipilih simpan Data sudah sesimpan Keluar Akan muncul data disini Tina Namun sisa pembiayaan masih 0 Karena data yang kita input tadi adalah Bukan melakukan transaksi Pembiayaan Pencairan Melainkan kita mengisi Akat pembiayaan murobahannya Namun dengan mengisi data seperti tadi Kita tetap bisa melihat simulasi angsuran Kita pilih simulasi Akan tampil angsuran ke Mulai 0 hingga Angsuran ke 12 Begitu pun juga angsuran pokok Plus marginnya Selanjutnya kita akan masuk ke transaksi pencairan Atau pembelian barangnya Menu utama Kita masuk ke Pembiayaan dan kartu pembiayaan Pilih transaksi baru Pilih nasabah Pilih data Baru yang kita buat Sesuaikan tanggal transaksi Kode sandi Pilih dengan pembelian langsung Bedanya dengan tadi adalah Pembelian yang ini Untuk pembelian murobah via kooperasi Untuk langsung adalah Kode sandi pembelian langsung Dari nasabah Kita pilih realisasi Jumlah transaksi Kita isi dengan nominal harga jualnya 6 juta Enter Simpan Oke data berhasil disimpan Cukup dengan transaksi ini Sudah menghasilkan otomatis 2 data Yang pertama adalah Data kartu pembiayaannya Yang kedua adalah Jurnalnya Kita cek yang pertama Bisa cek di kartu pembiayaan Pilih nasabah Pilih nama nasabah Akan muncul pembelian langsung Sejumlah 6 juta rupiah Ini adalah kartu beliau Yang nantinya Akan ada angsuran-angsuran per bulannya Oke Yang kedua adalah Jurnal Masuk ke menu utama Kita pilih jurnal Ini adalah daftar jurnalnya Daftar jurnal Akan ada pembelian langsung Atas nama Tina Nah akan tampil Jurnalnya adalah Piotang Murobaha Pada kas dan Marjin Murobaha Ditangguhkan Artinya Marjin Murobaha Masih ditangguhkan Masih belum dianggap Pendapatan Jadi tidak ada hubungannya Dengan laba rugi Berikut adalah Video tutorial transaksi Pembiayaan Murobaha Via langsung Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh